Beredar video seorang perempuan yang terus-menerus digoda dan dilayani seorang dengan kostum kartun Mickey Mouse. Tampak dalam rekaman video sejumlah wanita duduk di sebuah meja makan. Tak lama, seorang badut berkostum Mickey Mouse menghampiri meja tersebut dan menggoda seorang perempuan berkerudung putih. Perempuan tersebut hanya bisa tertawa dengan kelakuan sang badut. Tak hanya menggoda, tiba-tiba badut berkostum Mickey Mouse tersebut membawakan gelas minuman hanya untuk sang wanita. Kemudian sang badut melakukan hal tak terduga, dia memberikan sebuah baket coklat ke perempuan tersebut. Dia menyodorkan baket itu tepat ke samping kepala sang perempuan. Perempuan itu pun tampak sedikit kaget dan segan mendapatkan perlakuan sedemikian rupa. Dia sempat menolak dengan menggelengkan kepalanya. Tampak sang badut merajuk dan menghentakkan kakinya ke lantai karena penolakan tersebut. Akhirnya, si perempuan mau menerimanya dengan tetap tersenyum dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, sang badut membuka kostum kepala Mickey Mouse di belakang perempuan itu yang ternyata seorang laki-laki berambut gondrong. Laki-laki berambut gondrong itu pun lalu menghampiri kembali si perempuan. Dia menunduk dan membisikkan kata tepat di samping kepala si perempuan. Wanita itu sempat terkejut dan sempat menjauhkan wajahnya dari si laki-laki tanpa melihat wajah pria itu sama sekali. Namun, saat dia menengok betapa terkejutnya si wanita melihat sosok pria di depannya. Pasalnya, laki-laki itu adalah suaminya yang selama ini belum ditemuinya selama hampir satu tahun. Tak lama kemudian, pasangan suami-istri itu pun berpelukan dengan erat cukup lama untuk melepas rindu mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!